Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kabar pagi. Di segmen ini, kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Goldi Gumilang dari TV One Biro Surabaya dan Wanasari dari TV One Biro Medan. Kita terlebih dahulu ke Surabaya. Silahkan Goldi dengan laporannya. Selamat pagi, Pemirsa. Ada dua informasi dari TV One Biro Surabaya. Kita awali informasi pertama dari kabar. Sejumlah harga kebutuhan pangan jenis cabai dan bawang di pasar tradisional Sidhuarjo, Jawa Timur kini mulai merangkak naik. Harga cabai rawit kini mencapai Rp75.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp50.000. Sementara harga bawang putih saat ini mencapai Rp40.000 dari sebelumnya Rp30.000 per kilogramnya. Pedagang mengaku bingung dengan kenaikan harga yang terus naik setiap dua hari sekali ini. Seperti di pasar induk larangan Candi Sidhuarjo misalnya, harga cabai rawit kini mencapai Rp75.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih mencapai Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Sejumlah pedagang mengaku bingung dan tidak tahu penyebab kenaikan harga yang terus merangkak naik ini karena semua barang yang dijual sesuai dengan harga distributor pemasuk barang. Meski begitu, belum diketahui penyebab kenaikan harga. Namun, menurut pedagang, kenaikan harga ini selalu terjadi jika permintaan dari pembeli meningkat. Kita ke informasi selanjutnya, Pak Mirsa, dari Tuban, Jawa Timur. Aksi pencurian kotak amal terjadi di Masjid Supangat, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas milik masjid. Terlihat dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang menggunakan penutup wajah berjalan naik ke teras masjid, lalu mengambil kotak amal yang terbuat dari kayu. Aksi pencurian ini baru diketahui takmir masjid usai salat subuh. Mereka menemukan kotak kayu tergeletak sekitar 50 meter dari masjid. Namun, uang infak jemaah yang berada dalam kotak sudah lenyap diambil pelaku. Diketahui aksi pencurian ini telah terjadi dua hari berturut-turut. Selain kotak amal, sebelumnya gudang logistik milik masjid telah terlebih dahulu dibobol maling. Pelaku berhasil merangsak sebuah kopor gas, kompor gas, dua tabung LPG, peralatan masak, serta beras dan bubu dapur lainnya. Meski demikian, takmir masjid supangat tidak melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Mereka hanya memviralkan rekaman pencurian ini ke media sosial dengan harapan pelaku bertaubat dan mengembalikan barang-barang yang dicuri dari masjid. Itu tadi pemirsa dua informasi dari TV One Biro Surabaya. Kami kembalikan ke rekan di studio.